mantan presiden dari India dokter Abdul Kalam bercerita waktu aku kecil ibuku memasak makanan untuk kami suatu malam ia membuat makanan malam setelah seharian bekerja keras ibu meletakkan sepiring sabzi dan roti gosong di depan ayahku saya sedang menunggu untuk melihat apakah ada yang memperhatikan roti gosong tersebut tapi ayah baru saja memakan rotinya dan bertanya padaku bagaimana hari-hariku di sekolah aku tidak ingat apa yang aku katakan malam itu tapi aku ingat betul bahwa malam itu aku mendengar ibu meminta maaf atas roti gosongnya dan aku tidak pernah melupakan apa jawaban ayahku malam itu sayang aku suka roti gosong malamnya aku mencium ayah dan mengucapkan selamat malam aku bertanya apakah ayah benar-benar menyukai rotinya yang gosong ayah memelukuh dan menjawab ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya dari bangun sampai tidur lagi dan ibumu tentu benar-benar lelah roti gosong tidak akan menyakiti siapapun kata-kata kasar lah yang akan menyakiti kau tahu nak hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna pula ayah pun bukan laki-laki yang sempurna dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dokter Abdul Kalam tersebut